Oke selamat pagi semuanya Oke untuk kali ini kita akan coba sharing mengenai Pengenalan sistem operasi berbasis tag ya Nah untuk yang pertama kita coba langsung menggunakan Windows R Jadi bisa langsung dicoba dengan menekan Windows R akan tampil seperti ini Windows R Oke saya ulangi ya Menekan Windows R untuk mengakses sistem operasi berbasis tag yaitu common prompt Berarti tekan Windows R Saya tuliskan dulu disini Berarti dengan menekan Windows Logo Windows ya Plus R Oke Ketik kemudian tekan Windows R Ketik CMD Oke Kalau sudah Oke Akan tampil seperti ini Oke Nah untuk yang pertama Yang pertama adalah Kita gunakan Perintah versi Perintah versi ini digunakan untuk mengetahui versi dari Windows yang kita gunakan Ketik ver kemudian enter Nah akan muncul Microsoft Windows versi 10 Nah kalau sudah Nah sebelumnya disini kenapa ada tulisan C user Windows Berarti posisi kita sekarang berada di drive C folder user folder myevo Saya ulangi drive C directory user directory myevo Nah perintah yang akan kita coba pertama adalah kita coba melihat apa saja directory atau isi dari directory myevo Jadi kalau di istilahnya biasanya kalau misalkan di sistem operasi berbasis tag istilahnya directory Kalau misalkan yang kita gunakan ini tampilan seperti ini ini istilahnya folder ya Berarti kita langsung coba ketik dir perintah pertama dir Nah kita enter untuk mengetahui isi dari directory myevo Berarti coba saya tuliskan dulu Jadi perintah dir Nah perintah dir Untuk mengetahui isi dari suatu directory Nah ini perintah dir Oke perintah dir disini diketahui bahwa di directory myevo ada folder apa saja Ada folder td objek kontak desktop dokumen download dan seterusnya seperti itu ya Nah ini sudah perintah yang pertama dir Oke Nah kalau sudah selanjutnya Kita coba menggunakan perintah selanjutnya yaitu setelah dir kita menggunakan cd Cd itu adalah ceng directory Cd ceng directory Misalkan dari directory myevo kita mau berpindah ke directory download Nah disini ya download Nah disini download Ini kita mau pindah ke download Berarti ceng directory berpindah tempat ke download Nah karena download itu berada di dalam directory myevo Cukup ketik perintah cd Kemudian tekan d Nah kita tidak perlu mengetikan semuanya ketik download seperti itu Walaupun itu boleh Jadi cukup tekan tape Ya Nah belum muncul download tekan tape lagi Belum muncul download tekan tape Ya Jadi Tekan tape Ini Oke Ketik cd Oke Kemudian Ini ya Tekan Huruf d Tekan Tape Oke Nah Tekan tape Sampai Muncul Oke Nah kalau sudah Kita enter Nah kita berarti sudah berpindah posisinya dari myevo berpindah ke download Oke Nah selanjutnya Kita akan coba memindahkan Foto 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 saya yang ada di directory download ke directory dokumen Nah kita lihat dulu tadi perintah untuk melihat isi directory adalah menggunakan perintah Dir Berarti kita tekan dir Nah saya akan memindahkan salah satu file misalkan file foto aja ini ya Disini ada foto.jpg ini Nah kita akan coba pindahkan Nah cara memindahkannya Maaf saya ralat bukan memindahkan Kalau memindahkan nanti pakai perintah beda Ini kita akan coba mengkopinya dulu Ya Mengkopinya dahulu Berarti Kita akan ketik perintah Saya gunakan huruf besar ya Untuk setiap menuliskan perintah Walaupun sebenarnya huruf kecil tetap bisa jalan Oke Copy Kemudian ketik C Titik 2 Backslash Nah kita harus perintah copy Sepasi lokasi di mana file yang akan kita copy itu berada Kemudian Sepasi lokasi di mana file kita akan kopikan hasil kopiannya itu Berarti ketik U Tekan tab sampai muncul user Backslash lagi Tekan Ketik M sampai muncul WFO Oke ketik D Sampai muncul download ya Tekan tab Kemudian Backslash lagi Nama filenya apa Tekan F Karena tadi foto hario Berarti tab Sampai muncul Nah ini sudah keluar Sudah pas Sampai Kalau sudah Sesuai dengan apa yang kita inginkan Sampai muncul tanda petik 2 Tekan spasi Nah kita tentukan lokasi di mana kita akan mengkopinya Oke Backslash Kemudian Tekan U User Kemudian Backslash MyEvo Backslash lagi Nah ini Ada di dokumen Oke Sudah seperti itu Tekan enter Nah ini kenapa muncul overwrite Nah saya tadi lupa memberitahukan bahwa Sudah pernah Sudah pernah ada foto hario.jpg ini Berada di dokumen Nah Kalau misalkan belum pernah Pasti tidak akan muncul Peringatan seperti ini Jadi Karena saya tetap mau akan menjalankan perintah ini Tekan Y Nah ini berarti sudah berhasil kita copy ya Oke Nah selanjutnya rekan-rekan bisa mencoba sekarang untuk memperlancar tadi untuk berpindah tempat Misalkan kita akan coba latihan lagi memindahkan foto ini Oke Mohon maaf Bentar Memindahkan foto ini Memindahkan foto ini Ke drive yang lain Misalkan drive D Kita akan coba ya Berarti kita tidak perlu mengetikan perintah yang sama Cukup tekan anak panah ke atas Anak panah ke atas Nah ini kita tinggal menggantinya Kita mau memindahkan kemana Berarti kita hapus ini Ini masih sama ya Kita pindahkan ke drive D misalkan Nah drive D titik 2 Nah kita lihat Misalkan kita coba di drive D Isinya apa saja ya Kita coba bantuan ini Drive D Nah ternyata ini Di drive D Oke berarti kita coba misalkan Langsung kita pindahkan ke drive D Misalkan saya mau pindah ke folder Kopikan ke folder B Tekan B Nah misalkan ke backup flash disk yang ada di drive D Nah kemudian saya enter Nah berhasil juga Berarti ini sudah Anda Sudah berhasil ya perintah yang kita lakukan ini Oke Selanjutnya Kalau sudah Kalau sudah mencoba perintah Copy Perintah selanjutnya adalah Misalkan Mengubah nama filenya Nah misalkan saya ingin mengubah nama filenya itu Bisa menggunakan perintah Rename Kita coba dulu Rename Oke Kita coba dulu Perintah Rename Oke Mhl Ketekan Oke Kita lihat Apakah sudah berhasil Sudah berhasil ya Berarti kalau mau merename cukup Perintahnya Ini Ketik rename Kemudian Nama file beserta ekstensi Ekstensi file Berarti ini jpg Atau mungkin ekstensi file gambar yang lain itu ada png Oke Berarti kemudian mau diganti dengan nama yang lain Ini Oke Nah selanjutnya Rename sudah Copy Rename Yang terakhir kita akan coba Perintah delete Oke Misalkan Kita mau Delete foto tadi Del Nah kita lihat Apakah masih ada fotonya Sudah tidak ada ya Berarti sudah terhapus Nah disini kalau perintah del Bedanya dengan Graphical user interface Ada peringatannya Kalau disini Ketika ke del enter Tidak ada peringatannya Langsung menghapus Begitu saja Oke Oke demikian Latihan untuk kali ini Silahkan nanti Kalau misalkan ada pertanyaan Boleh Ditanyakan ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih